Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman dimanapun berada Sampurasun untuk semua para penghobi burung anggunan atau burung langenang salam hormat untuk para Master dan suhu senior dimanapun berada di kota mana tidak ketinggalan untuk para pencipta anggunan semuanya salam hormat juga untuk pemula mungkin untuk sore ini dan konten pembahasan di sini kita akan sedikit memberi tips tentang burung anggunan perawatan atau manfaat manfaat bawang putih untuk perkutut teman-teman itu mau perkutut Bangkok lokal katuragan warna ya bagus teman-teman jadi manfaat bur buang putih ini bagus untuk burung bak perkutut lokal Bangkok dan warna sangat bagus teman-teman Oke teman-teman sebelum ke next video teman-teman seperti biasa jangan lupa dukung channel saya subscribe teman-teman subscribe yang ada tulisan tuh merah subscribe lonceng biar channel saya bisa berkembang lagi biar semangat lagi saya bikin-bikin konten seperti biasa saya disini bukan menggului hanya berbagi pengalaman sharing yang mudah-mudahan bisa jadi wadah tempat-tempat teman-teman komentar saling sharing ya kan jadi nggak sekedar kita bikin konten ngebacot tapi kita langsung praktek teman-teman praktek bukti dan media kita ada langsung bukan nggak sekedar gambar tulisan mohon maaf teman-teman enggak jadi kita langsung praktek kalau sekedar ngebacot puisi ya bisa teman-teman kita praktek berbagi pengalaman bagus ya kita ini jadi mungkin itu aja teman-teman jangan lupa subscribe saya juga ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe atau para subscriber saya beribu-ribu terima kasih semoga rezekinya ditambah diberikan kesehatan jasmani maupun rohani salam sejahtera untuk kita semua oke teman-teman ngebacot mulu kita langsung jadi bawang putih ini sangat bagus dan bermanfaat untuk burung perkutut ya mungkin untuk semua burung teman-teman nah ini kegunaannya adalah satu bawang putih ini bisa digunakan pada saat musim hujan atau burung perkutut setelah dimandikan pada saat burung perkutut suka dimandikan malam teman-teman ya terserah nanti teman-teman mau pakai mohon maaf ya bukannya ini produk larasati atau apa tapi biasa saya menggunakan juga bahang putih satu mengobati burung yang sakit dan lain-lain toksin-toksin di dalam tubuh burung yang virus racun insyaallah teman-teman dan kedua yang menghangatkan juga jadi sangat bermanfaat teman-teman burung yang lesu apa ngembang dan apa-apa bisa teman-teman gunakan khususnya untuk musim hujan teman-teman yang musim hujan kita bisa menggunakan bawang putih tiga batik bawang tiga putih cukup tiga teman-teman tiga tiga potongan seperti kacang hijau aja teman-teman kacang hijau lah cukup tiga ya nah kalau misalnya burung perkututnya banyak seperti saya kan banyak teman-teman lebih dari 20 teman-teman bisa langsung masukkan ke air teman-teman ke air ini nih cukup mandi cukup minum teman-teman langsung masukkan ke cukup minum bisa yang lebih bagus teman-teman langsung diloloh karena saya banyak teman-teman enggak saya loloh yang banyak 20 lebih 30 biasa saya masukkan langsung teman-teman 3 butir 3 butir teman-teman ini bisa di tempat minumnya dua hari teman-teman kalau saya dua hari teman-teman musahari enggak papa cuman jangan lebih dua hari jadi teman-teman ya untuk konten pembahasan burung anggunan dan lain-lain solusi cara perawatan branding teman-teman bisa cek di konten-konten atau video saya sebelum sebelumnya kalau memang ada yang kurang jelas Insyaallah saya jawab silahkan komen di kolom komentar saya teman-teman Insyaallah saya jawab semuanya waktu sudah mepet mau maghrib kita mendekati sholat maghrib teman-teman bagi yang dijalankan disingkat cerita atau pembahasan cukup disini teman-teman Terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih sudah menonton